Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel radio horror Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh penulis yang sama dari cerita sebelumnya Yaitu ditulis oleh akun twitternya addesibrayogosatu atau yang biasa kita sebut dengan nama cerita emak Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul arwah pemilik salon Sebelum kita masuk ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini Sekitar tempat kos narasumber, panggil saja nama beliau dengan sebutan Kang Junet Sedang dilanda teror seorang perempuan yang dulunya adalah pemilik sebuah salon Lokasi salonnya sendiri tidak terlalu jauh dari kos Kang Junet Mungkin sekitar terpisah jarak 10 rumah ke samping Pada jamannya, salon ini sangat-sangat laris oleh anak-anak muda yang ingin perawatan rambut Selain salon ini satu-satunya di sana, harga di salon ini juga tergolong paling murah Pemilik salonnya juga ramah banget orangnya dan masyarakat sekitar kerap memanggilnya Dengan nama Mbak Nela Tapi bukan Nela Karisma ya Kang Junet sendiri yang tidak tahu asal-muasalnya Dia kerap mendapat teror sama seperti warga yang lain Padahal Kang Junet baru ngekos di sekitar daerah situ Pertengahan tahun 2018 Sedangkan cerita ini sudah bermula sejak tahun 2010 Hampir setiap malam, pintu kamar kos Kang Junet ini selalu ada yang ngetuk dari arah luar Bentukan kos Kang Junet ini bukan yang satu rumah Tapi lebih mirip seperti asrama Dan kamar Kang Junet ada di lantai 4 Masih ada satu lantai lagi di atasnya Tapi itu khusus anak-anak kos tajir Dengan segala fasilitas mewah Kang Junet yang hanya anak kuliahan versi Indomie Double bisa apa? Di sini aku tidak akan membahas tempat kos Kang Junet Jadi kita skip saja Kembali ke cerita Kang Junet pernah sakit penasarannya dia buka pintu itu Tapi tidak ada siapa-siapa di luar Anehnya, suara ketukan itu masih terdengar sewaktu dia sudah dalam posisi membuka pintu Dia pandangi pintunya Tapi seperti tidak bergeming sama sekali Masa suaranya dari arah pintu kamar lain? Akan tetapi suaranya justru berasal dari kamarnya Dia coba celingak-celinguk keluar kamar Tetapi kamar-kamar yang satu lantai dengannya Malah nampak kening dan senyap Seolah tidak ada kehidupan sama sekali Karena bulu kuduknya sudah merinding Dan rasa takutnya sudah memuncak Dia pun kembali masuk ke kamar Dan tidak lupa dia kunci kembali pintu kamar kosnya Buru-buru dia berlindung dibalik selimutnya Nyalinya semakin menciut Manakala mendapati lampu di kamarnya mati nyala sendiri Dan matanya melihat ke arah saklar Yang ada di samping pintu ke arah kamar mandi Saat mata Kang Junet Melihat kalau saklar lampu kamarnya seperti ada yang memainkan Benar-benar terlihat naik turun sendiri saklarnya Padahal tidak ada siapapun yang menyentuh saklar itu Sampai jam 11 malam mak Saklar itu ceklak-ceklak sendiri Aku baca ayat kursi gak mempan Pas aku bilang Pulang ya Aku mau tidur dulu Soalnya besok ada kuliah pagi Sumpah mak Abis aku ngomong itu Lampu di kamarku langsung berhenti mati nyala Dan mode on terus Mau gak mau Aku harus tidur dengan lampu nyala mak Ya kali sempetin bangun buat matiin lampu Kata Kang Junet saat kita visi Belum juga Kang Junet memujamkan mata dengan sempurna Tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup melewati belakang tengkuk lehernya Kang Junet langsung menutup seluruh tubuhnya Menggunakan selimut Dan tidak berani mengintip sama sekali Keesokan paginya Kang Junet terbangun seperti biasa Dan segera siap-siap untuk otw kuliah Meski pagi itu nampak normal-normal saja Tetap dia tidak bisa melupakan kejadian yang dia alami semalam Kejadian yang hampir membuat sekujur tubuhnya gemetar dan sangat hebat Untuk pertama kalinya Kang Junet berada di tempat baru Dan mengalami kejadian mistis secara langsung Biasanya dia hanya sebatas mendengar cerita dari kanan kirinya saja Dia langsung turun menuju parkiran dan bersiap-siap pergi ke kampusnya Pada saat di tempat parkiran Samar-samar Kang Junet mendengarkan teman-temannya yang satu kos dengannya sedang bergosip Cowok-cowok ini saling mengaku kalau semalam Mereka semua sepakat mendengar suara perempuan Menangis di jam yang bersamaan Katanya suara itu terdengar bersamaan dengan suara sesuatu yang seakan ditarik Cuma anak-anak ini gak tahu harus menggambarkannya seperti apa Soalnya mereka gak melihat secara langsung Sempat kepikiran si Kang Junet saat mendengar itu Berhubung sudah siang Dia harus buru-buru berangkat ke kampus Kalau tidak mau ketinggalan satu mata pelajaran Dan dia pun tidak lagi melanjutkan mendengarkan gosip anak-anak tadi Motornya mulai melaju meninggalkan lingkungan kos Kebetulan arah menuju kampusnya harus melewati salon Mbak Nela Salon yang mitosnya sudah beredar meluas di wilayah sekitar Entah kenapa hari itu Kang Junet memberhentikan motornya Tepat persis di depan pagar salon ini Kang Junet sedikit mengelah nafas dan dia berucap lirik Sebenarnya ada apa sih sama salon ini? Selesai berucap seperti itu Dia merasa ada seseorang yang duduk di jok belakang motornya Reflek dia menolak ke arah belakang Tapi tidak ada siapa-siapa selain dirinya Dia pun mulai bergidik sendiri Dan kembali melanjutkan perjalanannya Hingga tibalah dia di kampus Dan berusaha melupakan semua yang terjadi Singkat cerita sudah jam 7 malam Badan Kang Junet sudah mulai lelah Ingin rasanya buru-buru pulang ke kos dan tidur Dia mulai merapikan semua buku-bukunya Dan berjalan keluar kampus Pada saat di parkiran Firasatnya tidak enak Dia juga mendengar suara burung gagak Yang entah dari mana asalnya Dia mulai memandangi kampusnya Dan nampak sepi tidak ada orang Bahkan di parkiran hanya ada motornya Dan beberapa motor milik Satpam kampus Sesegera mungkin dia berjalan keluar kampus Malam itu selama perjalanan Dia hanya ditemani musik-musik rock yang ada di HPnya Dia dengarkan itu melalui handset Dan bernyanyi sendiri menyusuri jalan yang menuju tempat kosnya Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang berlari keluar gang Membuatnya harus mengerai mendadak Karena kalau tidak Bapak ini bisa tertabrak motornya Pak, kalau keluar gang lihat-lihat dong Nanti kalau motor saya nabrak bapak gimana Yang ada saya disalahkan Ucap Kang Junet kesal Aduh maaf Den Bapak gak lihat-lihat tadi Tolong saya Den Saya takut Di sana ada nela Kata bapak ini Kang Junet berusaha mengamati wajah bapak ini Dan sepertinya dia kenal Pak Bono kan? Tanya Kang Junet Bapak ini yang awalnya celingak-celinggu ketakutan Mendadak diam dan langsung memandang ke arah Kang Junet Ya Allah Junet ternyata Net Tolong bapak Antar bapak ke warung depan gang ya Sekarang Pinta Pak Bono kepada Kang Junet Gimana Kang Junet gak kenal Pak Bono Secara beliau adalah tukang nasi goreng langganan Kang Junet Kalau kelaparan malam-malam Pak Bono sendiri sudah lama berjualan di sekitar tempat kos Kang Junet Bisa dibilang andalan anak-anak kos kalau pas tanggal tua Selain murah Porsinya juga banyak Balik ke cerita Melihat ekspresi Pak Bono yang ketakutan tidak terkendali Membuat Kang Junet segera berjalan menjauh dari sana Kang Junet menyalakan kembali Dan mereka berjalan ke arah warung yang dimaksud Pak Bono Setibanya di warung itu Entah kenapa Kang Junet ragu untuk balik ke kosnya malam itu Dan dia malah nongkrong di warung itu bersama Pak Bono Warung itu ternyata milik anak Pak Bono Pak kok ngos-ngosan onopo Tanya Mas Saimun Beliau adalah anak Pak Bono Ada nela Saud Pak Bono singkat padat dan jelas Astagfirullah Respon Mas Saimun dengan ekspresi terkejut Kan sudah aku bilang Pak Jangan jualan di gang itu lagi Bapak masih ngayal aja Celetuk Mbak Iis Istri Mas Saimun Pak Bono nampak menyeruput teh hangat buatan Mbak Iis Dan baru menjawab Lagi mana Is Bapak itu kasihan sama anak-anak kos Pujumira Kalau tanggal tua Mereka selalu menunggu nasi goreng Bapak lewat Tapi kan Pak Ini ceritanya udah beda Kecuali kalau arwah nela sudah ada yang ngatasin dan tenang Gak apa-apa deh Bapak jualan disana lagi Lah ini belum tenang arwahnya Dan masih kentayangan Kalau ada apa-apa sama Bapak gimana yuk Ujar Mbak Iis Pak Bono tidak menjawab dan memandang ke arah Kang Junet Beliau menghalai nafas yang panjang Terus beliau berkata Nela ini orang baik Tidak ada yang menyangka kalau dia harus bunuh diri seperti itu Sekarang arwahnya kentayangan Kehidupan seseorang memang tidak ada yang bisa menebak Ucap Pak Bono sambil menyalakan sebuah rokok Terus Gerobak Bapak sekarang dimana Tanya Mas Saimun Ya Bapak tinggal pun Bapak cuma kepikiran lari aja tadi Gak mikir gerobak sama sekali Jawab Pak Bono sambil tersenyum tipis Gimana sih Pak Ceritanya Kok bisa Bapak ketemu sama arwahnya nela Tanya Mbak Iis dengan seribu rasa penasarannya Pak Bono mulai menceritakan kronologi Beliau bisa bertemu dengan arwah nela Tadi itu Bapak rencananya lewat belakang Tadi Bapak baru tahu Kalau pagar belakang sekarang ditutup Aksesnya sama Pak RT Kalau malam Jadi Bapak muter lagi lewat depan Terus gerobak Bapak ini Tiba-tiba Bleot-bleot sendiri Waktu Bapak dorong dan pas Bapak cek Ternyata roda sebelah kanan agak kempes Langsung Bapak berhenti Dan niat mempah ban itu Tapi Bapak gak tahu Kalau ternyata Bapak berhenti di depan Salonnya nela Bapak baru tahu itu Pas ada sosok nela Tiba-tiba nampakin dirinya dibalik pintu pagar Wajahnya pucat Perutnya kayak orang hamil Terus ada tali yang terikat di lehernya Dia nangis minta dicarikan laki-laki yang hamilin dia Bapak takut Namanya orang biasa Terus ngeliat hantu ya lari Bapak Udah Pokoknya disitu Bapak gak mikir gerobak Yang penting Bapak lari Dan keluar saja dari situ Cerita Pak Bono Masa imun Bayis dan Kang Junet Hanya menjadi pendengar setia Tapi semakin lama Kang Junet mendengarkan cerita Pak Bono Seputar Mbak Nela itu Timbul rasa penasaran Tentang siapa si Mbak Nela ini Pak Bono bilang kalau beliau mengenal sosok Mbak Nela ini cukup dekat Katanya dulu Mbak Nela adalah pelangganya Setiap malam Mbak Nela selalu makan pakai nasi goreng Pak Bono Biasanya Pak Bono lewat di sekitar sana itu pas dengan jam tutupnya salon Mbak Nela Dengan perlahan Pak Bono mulai menceritakan yang beliau ketahui tentang sosok Mbak Nela Semasa hidupnya Hingga sebuah tragedi yang menimpa dirinya Kisah tentang Mbak Nela dimulai Di sekitar tempat kos Kang Junet ini Ada sebuah salon pria dan wanita Yang sudah berdiri sejak tahun 2009 Nama pemiliknya Dikenal dengan nama Mbak Nela Seorang perempuan berparas manis Dengan satu tayla lati jidat sebelah kirinya Seakan menjadi ciri khasnya Mbak Nela sendiri adalah seorang pendatang Yang menyewa rumah tersebut Lalu dia juga membangun sebuah salon Sebagai usahanya Status Mbak Nela sendiri adalah seorang janda Suaminya pergi meninggalkannya Dan memilih seorang kupu-kupu malam Di kota ini Mbak Nela tidak memiliki saudara sama sekali Dia ke kota ini lantaran ikut suaminya Yang kebetulan asli warga kota ini Berhubung mereka sudah berpisah Mau tidak mau Mbak Nela harus angkat kaki dari rumah mantan suaminya Dan mencari rumah sewa yang harganya sesuai dengan uang simpanannya Karena uang itu nantinya juga akan dia jadikan sebagai modal utama bertahan hidup di kota besar Dia bisa saja pulang ke kampung halamannya Tapi dia masih belum sanggup mengatakan apa yang terjadi dengannya kepada sang ibu Mbak Nela hanya tidak ingin kesehatan ibunya jadi menurun Mbak Nela akan pulang ke kampungnya jika dia sendiri sudah merasa siap Tidak mungkin dia mengatakan mantan suaminya selain tukang selingkuh Juga suka main tangan alias KDRT kepadanya Baginya cukup hatinya saja yang terluka Jangan sampai sang ibu juga merasakan kepedihannya Dulunya Mbak Nela bekerja sebagai pelayan resto Tapi tidak lama resto itu sudah bangkrut Mbak Nela pun tidak bisa lagi bekerja di sana Ditambah mencari pekerjaan baru itu susah Makanya modal uang tabungan yang tidak seberapa itu Mbak Nela bertekad untuk membangun usaha salon Kebetulan juga Mbak Nela cukup biawai dalam urusan rambut Karena dia pernah belajar dari temannya di desa Yang juga punya salon pribadi di sana Singkat cerita usaha salon yang dibuka Mbak Nela berjalan lancar Banyak anak-anak muda yang mampir ke salonya Untuk melakukan berbagai perawatan rambut Selain salon Mbak Nela paling murah dan satu-satunya Mbak Nela sendiri orangnya ramah Jadi banyak cewek-cewek yang betah main di sana Mbak Nela selalu menyiapkan gorengan dan teh hangat kalau pagi Untuk pengunjung yang beruntung dapat Semakin lama pengunjung yang datang ke salon Mbak Nela bukan hanya warga sekitar saja Tapi juga ada beberapa orang dari warga lain Hingga suatu hari di awal tahun 2010 Ada seorang pengunjung laki-laki yang minta dipotong cepak di salon Mbak Nela Seperti biasa Mbak Nela melayani dengan sepenuh hati Mungkin laki-laki ini terpesona sama kecantikan Mbak Nela yang terkesan natural Laki-laki ini bernama Pangki Mas Pangki ini bukan warga situ Tapi dia tahu salon Mbak Nela berdasarkan informasi teman kerjanya Yang kerap potong rambut di situ Hubungan mereka semakin lama kian intens Mas Pangki kerap datang ke salon Mbak Nela sambil membawa makanan Suatu hal yang wajar Secara Mbak Nela statusnya sudah resmi janda Dan Mas Pangki masih belum menikah Terus salon Mbak Nela sempat tutup sekitar dua minggu Menurut warga sekitar Mbak Nela dan Mas Pangki pergi ke desa Mbak Nela Untuk meminta restu karena mereka tidak lama lagi akan menikah Sepertinya Mbak Nela sendiri sudah siap untuk menceritakan semuanya kepada keluarganya Kabar gembira itu rupanya juga disambut baik sama warga sekitar Karena warga bersyukur Kini Mbak Nela sudah ada yang menjaga Bahkan kepulangan mereka kembali ke kota Juga disambut dengan ucapan selamat dari warga sekitar Warga berharap kini Mbak Nela benar-benar menemukan kebahagiaan Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu Semuanya nampak normal kembali Tapi ada sedikit yang aneh dengan Mbak Nela Wajahnya nampak sangat pucat dan tubuhnya sering terasa lemas Oh iya, sejak pertengahan 2010 Mbak Nela sudah memperkerjakan dua orang cewek Untuk membantunya di salon Pada saat tubuhnya drop Semua pekerjaan dipindah tangankan kedua pekerjaannya Sedangkan Mbak Nela memilih untuk beristirahat seharian di kamarnya Pekerjanya ini berpikir mungkin Mbak Nela punya penyakit mah Atau murni kecapean Cuma anehnya, intensitas mualnya Mbak Nela ini semakin lama semakin sering Membuat pekerjanya ini mulai curiga Wah jangan-jangan Mbak Nela hamil Kurang lebih seperti itu ungkap dua pekerjanya Salah satunya menyarankan Mbak Nela untuk periksa ke dokter Barangkali perlu penanganan khusus Soalnya Mbak Nela itu berat badannya seperti turun drastis Dan tubuhnya nampak sangat ceking sekali Berangkatlah Mbak Nela ke dokter sambil ditemani Mbak Yustin Salah satu pekerjanya Mau gimana lagi Mbak Nela juga tidak bisa pergi seorang diri ke dokter Dia coba hubungi Mas Pangki Tapi HPnya selalu keluar nada sibuk Pikir Mbak Nela mungkin Mas Pangki benar-benar sedang sibuk Setibanya di rumah sakit Mbak Nela langsung disarankan untuk bertemu dengan salah satu dokter Begitu mereka bertemu dengan dokter itu dan melakukan segala rangkaian tes Dokter ini bilang kalau Mbak Nela positif hamil Setelah positif hamil dokter juga bilang kalau Mbak Nela mengalami gangguan pencernaan efek dari obat diet yang dia konsumsi Mbak Yustin kaget dan merasa tidak percaya mendengar itu Tapi di sisi lain dia harus menenangkan Mbak Nela Dokter menyarankan agar Mbak Nela dirawat inap beberapa hari di rumah sakit Karena dokter khawatir dengan kondisi kehamilan Mbak Nela yang masih 2 bulan Kalau dibaksa untuk pulang hari itu juga Dokter juga masih perlu memastikan kondisi kehamilan Mbak Nela dalam jangka waktu beberapa hari ke depan Mbak Nela juga diminta untuk stop mengkonsumsi segala bentuk obat diet Demi kesehatan buah hatinya Akhirnya Mbak Yustin harus pamit pulang sama Mbak Nela Karena dia juga harus mengambilkan baju ganti untuk Mbak Nela selama rawat inap Mbak Nela minta kepada Mbak Yustin Agar berita kehamilannya jangan dulu diberitahukan kepada siapapun Sampai Mbak Nela berhasil menghubungi Mas Pangki Dan Mbak Yustin berusaha memahami posisi Mbak Nela waktu itu Mbak Nela tidak ada henti-hentinya mencoba menghubungi Mas Pangki Tapi hasilnya nihil Mbak Nela juga tidak tahu harus menghubungi Mas Pangki kemana lagi Karena Mbak Nela sendiri belum pernah diperkenalkan ke keluarganya Mas Pangki Mbak Nela berusaha menenangkan dirinya Karena kalau dia stres maka kasihan anaknya Sore harinya Mbak Yustin kembali datang menemui Mbak Nela di rumah sakit Sambil membawa beberapa pakaian dan cemilan untuk Mbak Nela Raut wajahnya nampak muram dan sedih Air mata Mbak Yustin tumpah manakala memandang wajah Mbak Nela Mbak Nela kebingungan dengan kondisi Mbak Yustin dan Mbak Nela Meminta Mbak Yustin untuk cerita kepadanya Dengan segala keberanian yang dia punya Mbak Yustin mulai menceritakan semuanya Ternyata tadi siang kata Mbak Nela Pekerja Mbak Nela yang satunya Ada seorang perempuan yang usianya sekitar 23 atau 25 tahun Datang ke salon mencari Mbak Nela sambil marah-marah Perempuan itu mengaku istrinya Mas Pangki Dan dia sedang hamil besar Mbak Nela waktu itu melawan dengan bilang Kalau Mas Pangki belum menikah Dan KTP-nya masih berstatus lajang Perempuan ini menjelaskan dengan intonasi nada yang tinggi Kalau mereka, Mas Pangki dan perempuan ini Belum sempat mengurus perubahan dokumen Karena niatnya nunggu anak mereka lahir Biar sekalian jalan Bahkan perempuan ini juga membawa bukti Buku nikah Mas Pangki dan perempuan ini Hancur rasanya Mbak Nela mengetahui hal itu Jangankan Mbak Nela Mbak Yustin dan Mbak Dela pun tidak kalah terkejutnya Suara perempuan yang mengaku istrinya Mas Pangki itu Sampai membuat kehibohan warga sekitar Mereka yang kasihan dengan Mbak Nela Akhirnya mengusir perempuan ini dari salon Di saat yang bersamaan Mbak Yustin mengatakan kepada perempuan itu Kalau Mbak Nela juga sedang hamil anak Mas Pungki Katanya perempuan itu gak mau tahu Dan memaksa agar Mbak Nela menggugurkan kandungannya Gara-gara itu banyak sekali warga yang sudah tidak menaruh simpati lagi ke Mbak Nela Justru lebih banyak yang menggunjingnya daripada membelahnya Mbak Yustin waktu itu juga kondisinya bingung Karena Mbak Yustin mau perempuan itu tahu Kalau sebenarnya yang bajingan itu bukan Mbak Nela Melainkan Mas Pangki Yang sudah tega memberbohong kepada Mbak Nela Sampai menghamilinya Dan sekarang Pergi tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya Pantas selama ini Mas Pangki sulit sekali dihubungi Ternyata belangnya sudah ketangkep basah sama istrinya Lantas gimana nasib Mbak Nela Kabar itu membuat kondisi Mbak Nela semakin menurun Dokter sampai memaksa Mbak Nela agar dia mau makan demi anaknya Sampai salah satu suster yang tahu ceritanya memberitahu ke Mbak Nela Jika kamu merasa ini salahmu Maka tolong jangan hukum bayimu Karena dia tidak berdosa sama sekali Mungkin setelah mendengar itu pikiran Mbak Nela sedikit demi sedikit mulai terbuka Dia tidak lagi menyalahkan ataupun membenci bayi yang ada di kandungannya Kondisinya semakin hari sudah mengalami kemajuan Walaupun rawat inap yang harusnya cuma dijadwalkan 3 hari 2 malam Jadi molor 1 minggu Gak apa-apa Yang penting kondisi Mbak Nela sudah kembali pulih Kini Mbak Nela sudah berusaha semaksimal mungkin menerima takdirnya Dia harus kuat menjadi single mom Untuk calon anaknya kelak Setelah dinyatakan kondisinya membaik Dokter sudah memperbolehkan Mbak Nela untuk pulang Tapi tetap dia dijadwalkan untuk kontrol beberapa minggu ke depan Kepulangan Mbak Nela kembali ke rumahnya Mendapat reaksi yang berbeda-beda dari para tetangganya Ada yang mencomoonya Dan ada yang datang menjenguk sambil membawa kue Serta beberapa cemilan ringan Apa yang terjadi kepadanya ternyata juga berimbas kurang baik Pada usaha salonnya Yang paling sering datang itu orang-orang dari luar wilayah rumahnya Meski begitu Mbak Nela tetap bersyukur Setidaknya dia masih berpenghasilan Untuk biaya hidupnya dan gaji dua pekerjanya Mbak Nela juga tidak sampai hati Kalau harus memecat salah satu Di antara Mbak Yustin ataupun Mbak Dela Karena kedua pekerjanya itu baginya Sudah seperti adiknya sendiri Semakin hari perut Mbak Nela nampak kian membuncit Usia kandungannya kini sudah mulai besar Dan saat itu dia sudah hamil tujuh bulan Keseharianya hanya di rumah Karena Mbak Yustin dan Mbak Nela Sama sekali tidak mengizinkan untuk berjalan-jalan mengelilingi kampung Mungkin mereka takut kalau Mbak Nela dihina sama warga-warga yang sok suci itu Di hadapan Mbak Dela dan Mbak Yustin Mbak Nela sama sekali tidak menampakkan wajah sedihnya Padahal aslinya dia nampak begitu stres Sedih, kecewa, dan depresi Beruntung dia masih bisa mengendalikan itu semua Apabila di hadapan banyak orang Tapi kalau sendiri Mbak Nela kerap terlihat memukul tubuhnya sendiri Soalnya Mbak Dela pernah tidak sengaja Melihat Mbak Nela marah-marah sendiri di kamarnya Beruntung janin yang dikandungnya dalam keadaan sehat Walau kondisi psikisnya sedang tidak baik Itu pun menurut hasil pemeriksaan dokter kandungan Makanya Mbak Yustin dan Mbak Nela Lebih sering menginap di rumah Mbak Nela Selain untuk menemani Mbak Nela Agar tidak kesepian Tapi juga menghiburnya Yang namanya pikiran orang Mana kita tahu ya Kita pikir dengan kehadiran kita Menemani dan menghiburnya Bisa membuat rasa depresinya menghilang sedikit demi sedikit Tapi nyatanya tidak Karena pada bulan September Mbak Nela memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dengan cara gantung diri di kamarnya Mbak Nela juga meninggalkan sebuah tulisan di kertas Yang dia selipkan di saku baju Yang dia kenakan saat bulu diri Di kertas itu dia menuliskan Untuk keluarga ku Yustin dan Dela Maafkan aku yang tidak bisa sekuat kalian Tidak bisa setangguh kalian Terima kasih atas segala upaya yang sudah kalian lakukan Untuk membuatku bahagia dan tidak pernah merasa kesepian Aku sangat-sangat berterima kasih untuk itu Tapi maaf Sepertinya aku masih belum sanggup Menjadi orang tua tunggal untuk anakku Nanti apa yang harus aku katakan kepada anakku tentang bapaknya Apa harus aku katakan yang sebenarnya Rasanya itu tidak mungkin Mungkin ini pilihan yang terbaik untuk aku dan anakku Semoga kalian memahami posisiku Sok dan tidak percaya Melihat senyum dan tawa Mbak Nela selama ini Hanyalah sebuah topeng untuk menutupi kesedihannya Awalnya tidak ada yang menyangka Kalau Mbak Nela pada akhirnya nekat untuk bunuh diri Atau di malam itu Mbak Yustin dan Mbak Dela Sedang menginap di rumah Mbak Nela Bahkan setelah salon tutup Mereka masih sempat bercanda gurau bersama Membahas sebuah acara televisi Yang ngetrend waktu itu Hingga jam 9 malam Mbak Nela memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan tidur Anehnya malam itu Mbak Nela memakai riasan di wajahnya Dan mengenakan daster yang berbeda dari biasanya Mbak Dela sempat memberitahu Mbak Nela Agar tidak lupa menghapus riasannya sebelum tidur Soalnya pamali Tapi Mbak Nela hanya tersenyum dan berkata Aku hanya ingin sesekali tidur dengan keadaan cantik Mbak Yustin dan Mbak Dela menganggap kata-kata Mbak Nela Hanyalah guyonan Secara tanpa make up pun Mbak Nela sudah cantik dari lahir Cuma Mbak Yustin menangkap sesuatu yang aneh Karena pada saat Mbak Nela bicara seperti itu Matanya nampak berkaca-kaca Malam itu Mbak Yustin dan Mbak Dela Memilih tidur di sofa ruang tamu Kesokan paginya Seperti biasa Mbak Yustin dan Mbak Dela bersiap-siap Untuk membuka salon Mereka merapikan semua dan setelah itu Mbak Dela pergi untuk beli sarapan mereka bertiga Tinggalan Mbak Yustin di rumah itu seorang diri bersama Mbak Nela Itu Mbak Yustin belum tahu Kalau Mbak Nela sudah meninggal dunia Yang dia pikirkan Mbak Nela masih tertidur di kamarnya Berhubung hari sudah siang Mbak Yustin naik ke kamar Mbak Nela Niatnya memang mau bangunin agar segera siap-siap Nanti kalau Mbak Dela datang tinggal sarapan Mbak Yustin mulai menggedor-gedor pintu kamar Mbak Nela Tapi tidak ada respon apa-apa Mbak Yustin coba menggerakkan pintu kamar Mbak Nela Ternyata terkunci dari dalam Dari situ perasaan Mbak Yustin sudah tidak enak Dia terus menerus mencoba menghubungi Mbak Dela Tapi tidak juga dijawab Kemungkinan Mbak Dela masih di jalan Mbak Yustin langsung berlari keluar rumah Untuk meminta tolong warga sekitar Ramela itu warga di depan rumah Mbak Nela Pak RT yang waktu itu mau berangkat kerja Jadi wurung dan ikut membantu Beliau meminta agar sebagian orang ada yang menghubungi polisi Pak RT dan juga beberapa orang izin untuk masuk Mendobrak pintu kamar Mbak Nela Sambil diarahkan Mbak Yustin Mereka semua naik ke lantai dua Bapak-bapak ini seperti membuat ancang-ancang Dan bersiap mendobrak pintu tersebut Setelah dicoba berkali-kali Akhirnya di percobaan sekian Pintu kamar Mbak Nela berhasil didobrak Begitu pintu terbuka Semua orang terkejut bukan main Bahkan Mbak Yustin sampai teriak histeris Ketika mata mereka semua Melihat Mbak Nela sudah dalam keadaan lehernya tergantung Di salah satu kayu plafon kamarnya Dan tubuhnya sudah dingin kaku Lidahnya sedikit menjulur keluar Dan matanya terpejam Mbak Nela bunuh diri menggunakan Sebuah tali tampar berukuran kecil Dan berwarna coklat Entah dari mana Mbak Nela bisa mendapatkan tali itu Mbak Yustin yang tidak kuasa Akhirnya pingsan dan dibawa turun Sedangkan Mbak Nela yang gak tahu apa-apa Tapi pas pulang rumah Mbak Nela sudah ramai Mencoba mencari jawaban dengan bertanya Setelah mendengar jawaban mengapa rumah Mbak Nela ramai orang Mbak Dela langsung berlari masuk Meninggalkan motor dan makanannya di tepian jalan Mbak Dela menangis histeris Sama seperti Mbak Yustin Dia tidak percaya kalau Mbak Nela nekat bunuh diri Padahal semalam mereka masih bercanda bersama Rasanya itu seperti mimpi bagi Mbak Yustin dan Mbak Dela Tidak lama polisi datang ke rumah Mbak Nela Sambil membawa dokter dan ambulan Polisi mulai mengamankan TKP dan meminta keterangan dari beberapa orang Sedangkan tim dokter mulai memeriksa kondisi jasad Mbak Nela dan bayinya Sebelum dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut Dokter mengatakan kalau bayi yang dikandung Mbak Nela juga turut meninggal di dalam kandungan Untuk keterangan sementara berdasarkan kondisi jasad Mbak Nela Dokter menyimpulkan bahwa jam kematian Mbak Nela antara jam 10 sampai dengan setengah 11 malam Itu posisi tidak lama setelah Mbak Nela berpamitan tidur kepada Mbak Yustin dan Mbak Dela Akhirnya jasad Mbak Nela dibawa ke rumah sakit Sedangkan Mbak Yustin dan Mbak Dela dibawa ke salah satu rumah warga agar tenang Polisi lalu memasang geris polisi di seluruh sudut rumah Mbak Nela Pada saat tim dokter mengidentifikasi jasad Mbak Nela Barulah mereka menemukan catatan bunuh diri Mbak Nela di sakunya Polisi juga memastikan kalau kasus Mbak Nela murni bunuh diri dan tidak ada unsur pembunuhan berencana Setelah diperiksa lebih jauh, akhirnya jenazah Mbak Nela dipulangkan ke desa asalnya Sedangkan Mbak Yustin dan Mbak Dela kembali pulang ke rumah mereka Semenjak kejadian itu, rumah Mbak Nela nampak singgup, sepi, dan sama sekali sudah tidak dijamah tangan manusia Penampakannya dari luar justru lebih mirip dengan julukan rumah hantu Dulu pernah ada yang masuk ke dalam tapi ujung-ujungnya kesurupan dan berujung ke rumah sakit Dari situlah rumor tentang sosok arwah Mbak Nela mulai menyebar Berawal dari kesaksian seorang anak 9 tahun yang mengaku melihat arwah Mbak Nela dengan lehernya terikat tali Dan perutnya yang besar seperti orang sedang hamil Menatap sadis ke arah anak ini Anak ini juga mengaku kalau wujud Mbak Nela yang dia lihat begitu berantakan Anak ini yang tidak salah apa-apa, dia hanya sekedar lewat sore-sore ketika mau berangkat mengaji Tapi dia apasnya tidak sengaja memilih jalan melewati rumah Mbak Nela Begitu melihat sosok arwah Mbak Nela, anak ini langsung lari sekencang-kencangnya pulang ke rumahnya Dan menceritakan semua kepada ibunya Berdasarkan rumor mengenai arwah Mbak Nela yang berkentayangan Ada satu kisah lagi yang dialami oleh Bu Erni Bu Erni sendiri rumahnya pas di samping barat bekas rumah Mbak Nela Saat itu beliau baru pulang mengajar sekitar jam 8 malam Beliau pulang sendiri karena suaminya hari itu sedang sibuk Kebetulan Bu Erni dan suaminya sama-sama seorang dosen di kampus tempat Kang Junet Berhubung jalan belakang sudah ditutup Otomatis Bu Erni lewat gerbang depan Jalanlah Bu Erni seorang diri menyusuri jalanan kampung menuju rumahnya Ketika langkahnya berjalan tepat di pertigaan dekat gangnya Bu Erni mendengar dengan jelas ada suara seorang perempuan yang menangis Bu Erni mencoba mengedarkan pandangannya ke sekitar Dan beliau melihat ada seorang perempuan berdiri di balik tiang listrik Suara perempuan itu seakan memecah suasana heningnya malam Bu Erni mencoba menghiraukan dan tetap berjalan Firasatnya mulai tidak enak Suara itu seperti mengikuti langkah kakinya berjalan ke rumah Bu Erni paham kalau suara itu kini tepat ada di belakangnya Dan masih terus menangis Tiba-tiba suara perempuan yang berkata Tolong carikan calon suamiku Suruh dia mengunjungi makamku dan anaknya Bu Erni yang mendengar itu kaget dan tidak tahu harus berbuat apa Keringatnya mengucur sebesar biji jagung dan membasai kemeja yang beliau kenakan malam itu Beliau berusaha menghala nafas dan mencoba berlari menuju rumahnya Berhubung beliau sedang memakai heels jadi langkah beliau tidak bisa cepat Di tengah-tengah suara heelnya beliau juga mendengar ada seperti suara benda yang ikut ditarik Seiring berjalannya sosok yang mengikutinya dari belakang Begitu sampai pas di depan bekas rumah Mbak Nela Bu Erni melihat sosok Mbak Nela dengan lehernya yang terikat tali dan perutnya yang membesar Tersenyum menyeringai ke arahnya Bu Erni sudah tidak tahan lagi dan beliau langsung berteriak Teriakannya mampu membuat beberapa orang tetangganya bergegas keluar rumah Untuk membantu Bu Erni Mereka sesegera mungkin menarik tubuh Erni agar menjauh dari rumah itu Dan setelahnya mereka kembali masuk ke rumah masing-masing Kejadian semalam rasanya sulit sekali terhapus di memori ingatan Bu Erni Tubuh Bu Erni sampai demam tiga hari gara-gara kejadian itu Rumor tentang arwah Mbak Nela tidak hanya berhenti sampai di situ Dan yang paling terkenal adalah kejadian yang dialami oleh seorang penarik bentor Ceritanya seperti ini Malam itu bapak ini sedang sepi pengunjung Seharian beliau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali Dengan berat hati beliau pulang tanpa membawa uang sepersen pun Pada saat perjalanan pulang Bentornya dihadang oleh seorang perempuan yang minta diantar pulang ke rumahnya Perempuan itu awalnya penampilannya normal seperti orang pada umumnya Dia memakai dress mata kaki berwarna putih Rambutnya panjang terurai dan sedang hamil besar Wajahnya cantik dan dia sangat ramah Katanya perempuan ini nyegat angkot tapi gak ada yang lewat Dan katanya juga dia habis beli tampar untuk membuat ayunan Yang nantinya akan dipakai kalau anaknya sudah lahir ke dunia Saat tukang bentor ini tanya berapa usia kehamilannya Perempuan ini menjawab sudah tujuh bulan Dan bahkan perempuan itu memberitahukan kalau namanya dia Nela Sepanjang perjalanan perempuan ini asik bercerita macam-macam Hingga tidak terasa mereka sudah tiba di sebuah rumah yang tidak lain Adalah rumah bekas mendiang Mbak Nela Bapak ini tanya kok rumahnya sepi dan gelap Terus perempuan ini bilang Iya pak suami saya belum pulang Sambil tersenyum ke arah bapak ini Bentar ya pak saya ambil uangnya dulu di dalam Bapak tunggu disini ya saya titip dulu tali tamparnya Sambung perempuan itu sambil berjalan masuk ke arah dalam rumah Bentuk jalannya juga normal dan seperti manusia pada umumnya Sedangkan tali tampar itu masih ada di atas bentor bapak ini Sambil menunggu bapak ini bernyanyi dangdutan ala kadarnya Sembari mengisi kesunyian malam Tapi tunggu demi tunggu Perempuan itu tidak lagi nampak keluar rumah Dan bahkan rumahnya gelap sekali Bapak ini terus memanggil namanya dari luar Lalu ada salah satu penduduk sekitar yang melihat bapak ini Otomatis langsung ditanya Mau ngapain bapak itu dan lagian rumah itu kan juga sudah lama kosong Bapak ini cerita panjang lebar dan saat menyebut nama Nela Orang ini ketawa dan bilang Mana mungkin pak Orang Mbak Nela sudah lama meninggal dunia Bapak ini jangan ngarang cerita deh Mendingan sekarang bapak pergi aja Daripada ada orang lain ngeliat bapak Ntar digeram maling Sambil melanjutkan jalannya meninggalkan bapak ini Yang masih kebingungan Bapak ini masih terus berusaha memanggil nama Mbak Nela Dari arah luar rumahnya Bapak ini percaya kalau perempuan yang naik bentornya tadi Benar-benar manusia bukan hantu Mungkin orang tadi aja yang isteng bilang begitu agar bapak ini takut Terus bapak ini melihat ke arah posisi gembok pagar dan anehnya pagar itu posisinya sedang tergembok dari luar Lah perempuan tadi kapan ngunci pagarnya? Ditambah posisinya terkunci dari luar Coba bayangkan gimana caranya dia ngunci Secara teralis pagarnya itu kecil Cuma bisa dimasuki tangan bayi Itu pun agak sempit Padahal bapak ini mengaku kalau perempuan yang naik bentornya tadi Benar-benar membuka pagar ini Gak lama setelah dia merenung Tiba-tiba ada yang tertawa dari arah belakang bapak ini dan bertanya Bapak cari saya Sambil terus tertawa Bapak ini kaget dan langsung balik badan Langsung bapak ini teriak ketakutan Tapi beliau tidak bisa lari kemana-mana Beliau hanya bisa memandangi perempuan cantik tadi Sudah berubah penampilannya menjadi menyeramkan Rasanya sulit dipercaya Ada tali tampar yang terikat di lehernya Waktu bapak itu sadar kalau tali tersebut Persis seperti yang ada di bentornya Bapak ini langsung terkejut Kalau ternyata tali itu sudah tidak ada lagi di sana Melainkan sudah terikat di leher arwah mbak Nela Raut wajah mbak Nela tiba-tiba berubah jadi datar Memandang tajam ke arah bapak itu dan berkata Pak tolong carikan calon suamiku Suruh dia untuk datang ke makamku dan anaknya Setelahnya sosok arwah mbak Nela tiba-tiba tersenyum Dan senyumnya itu sangat menakutkan Saking takutnya Bapak ini sampai pingsan Baru keesokan paginya warga berbondong-bondong Mengerhubungi bapak ini Untuk menanyakan apa yang sedang terjadi padanya Sampai bisa pingsan di depan bekas rumah mbak Nela Bapak ini kembali menceritakan kronologinya Setelah itu bapak ini diberi sarapan dan kopi Sebelum akhirnya berpamitan untuk pulang Sebenarnya masih ada beberapa kasus teror yang dialami warga sekitar Tapi mohon maaf Tidak bisa aku sertakan semua di kisah ini Karena pasti akan sangat panjang sekali Atau beberapa teror yang sudah disebutkan Aku rasa sudah lebih dari cukup Dan yang tergolong paling menyeramkan bagiku Konon katanya teror mbak Nela akan terus ada Sampai mas pangki yang telah menghamilinya Mengakui segala perbuatannya Dan datang ke pusara mbak Nela Juga anaknya untuk meminta maaf Tapi sayangnya tidak ada satupun warga yang tahu Dimana pastinya keberadaan mas pangki hingga saat ini Siapa tahu salah satu dari pendengar adalah mas pangki Dan membaca cerita ini Hingga akhirnya tahu apa yang terjadi kepada mbak Nela Ini adalah salah satu bentuk nyata Suatu tragedi yang menyisakan duka untuk sebagian orang Sebuah kejadian yang menorehkan sejarah kelam di lingkungan sekitarnya Dan menyisakan segala kisah menyeramkan yang menyelimutinya Setelah mendengar kisah itu dari Pak Bono Kang Junet tidak berani kembali ke kosnya Dan memilih untuk tidur di warung Mas Saimun Karena sewaktu dia memandang ke arajam tangannya Tidak terasa sudah pukul setengah dua dini hari Tidak sampai tekadnya Untuk tetap pulang ke kos selarut itu Oke teman-teman sekian untuk cerita kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh